Ya, Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengkritik cara survei Badan Pusat Statistik menyusul hasil survei yang menunjukkan peningkatan angka kemiskinan di Jakarta. Menurut Ahok, tak semestinya BPS menghitung setiap pendatang baru yang tak punya KTP Jakarta. Pemandangan seperti ini bisa kita lihat di sebagian wilayah ibu kota. Kemiskinan nyatanya masih menjadi wajah buram dan pekerjaan besar yang mendesak ditangani pemerintah. Hasil survei Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta mengalami peningkatan 0,14 poin atau 15.630 orang jika dibandingkan dengan hasil survei bulan September 2015. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016 menyusun peranan komoditi makanan yang jauh lebih besar ketimbang peranan komoditi bukan makanan. Penyebabnya barang-barang itu mahal semua, bacaan apa-apa mahal, kalau bisa ya barang-barang itu turunin. Itu karena lapangan pekerjaan sekarang semakin sulit, terus juga harga-harga barang juga semakin tinggi. Jadi mau tidak mau untuk mencari duit bangsa 100 ribu, 200 ribu sangat sulit sekarang. BPS boleh saja merilis angka meningkatnya kemiskinan di ibu kota berdasarkan survei. Namun ternyata justru cara survei BPS itulah yang dikritik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok, tak semestinya BPS ikut mendata para pendatang yang tak punya KTP Jakarta, menyusul semakin derasnya arus urbanisasi. Dan lagi pula kamu mesti tanya BPS tuh. Mesti bertambah ini mesti tanya lagi sama dia, BPS ini bukan caranya nanya KTP DKI loh. Semua orang yang ketemu di DKI, di tempat kumuh, tanpa KTP POT, itu dihitung. Kamu tanya sama BPS benar gak? Kalimat saya seperti itu. Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep BPS survei seperti itu. Saya sempat ngomong gitu loh. Tapi yang begitu Pak, jadi semua orang yang ditemukan di Jakarta, itu dinilai. Lantas apa yang semestinya dilakukan pemerintah namun dinilai belum optimal bagi warga Jakarta? Saya lebih menyarankan untuk banyaknya sekolah-sekolah yang gratis, sama beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah. Kan sekarang udah banyak ya beasiswa dari pemerintah, tapi untuk jenjang berikutnya setelah dari universitas. Programnya UMKM itu lebih difasilitasi lagi oleh pemerintah kepada masyarakat yang bisa hal-hal kecil dengan cara mereka berkarya. Mungkin dari lapangan kerjanya itu sendiri, mungkin lebih sedikit tidak sebanding sama orang yang datang ke Jakarta, begitu banyak untuk menjari pekerjaan. Tapi sebenarnya masalahnya satu, orang-orang yang begitu banyak jadi pekerjaan di sini, tidak disertai dengan bekal modal pendidikan mungkin menurut saya sih. kalau misalnya mereka ke sini dengan bekal pendidikan yang cukup, mungkin nggak susah itu ya untuk menjadi pekerjaan.